Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama asahan murah meriah di bawah 50.000 bagi yang belum melihat videonya bisa lihat di berikut ini eh pasahan ini sudah saya ganti ya bagian handle untuk amplasnya saya ganti dengan besi tujuannya untuk menambah berat aja supaya agak berat kalau kayu kemarin itu kan enteng kalau dikasih besi ini nambah berat sedikit Oke untuk pisau yang kita akan asah adalah ini ini adalah pisau pertama saya ketika dulu beberapa tahun lalu menyembelih kambing pakai pisau ini awalnya ini finishing mirror ini awalnya nah sekarang karat ini itulah kenapa saya lebih memilih pisau pabrikan yang anti karat dan sekarang ini adalah pisau pabrikan saya yang khusus untuk menyembeli mereknya Victorinox ini bisa saya perawatannya enggak terlalu sulit ya tinggal dibersihkan langsung di simpan gitu aja nah kalau pisau ini karatnya minta ampun ya dulu ini mengkilat finishing jadi apa finish mirror jadi kita bisa ngaca nggak di bilahnya sekarang hancur karena tidak Hai tahu merawatnya ribet lah kalau saya oke kita coba tes dulu kita tes nggak ada sama sekali ya nggak ada tajam tajamnya ini dibiarkan apa dibiarkan berkarat begitu aja oke kita disini menggunakan untuk awal menggunakan grid 400 kita ukur dulu sudut asahannya oke kita asah di 20-an ya oke disini dapat 19,5 kita dapat 19,5 kita asah di sekitar 20 derajat ya oke kita mulai bye 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 saya selamat menikmati selamat menikmati oke kita ganti naik gridnya grid tadi grid 400 sekarang grid 800 ya grid 800 ok grid 800 ok 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 ini finishing grid 800 semakin halus kita langsung coba sudah sangat tajam cuma di sini karena ini ada gagang apa ada gagang di paling bawah bila ini jadi bila yang belakang ini tidak tidak kena asah grid 800 sudah cukup tinggal merapikan bagian ini bagian belakang bilahnya ini oke terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih